BPJS Kesehatan Cabang Sintang telah membayarkan dana kapitasi dan tagihan klaim kepada 121 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 16 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Adapun total pembayaran yang dilakukan yaitu sebesar Rp28,3 miliar sepanjang bulan April 2019. Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Sintang, Aisyah menjelaskan bahwa setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran rutin setiap bulannya, kapitasi untuk FKTP. Sehingga ada kemungkinan pembayaran non-kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya. Dengan dibayarnya hutang klaim dan dana kapitasi, Aisyah berharap fasilitas kesehatan bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan regulasi, serta semakin optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tapi kalau untuk pembayaran, yang dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Sintang pada bulan April, khususnya di bulan April ini saja, dari tanggal 2 April sampai tanggal 15 April ini, itu sebesar 28 miliar, itu dengan kapitasi juga ya, 28 miliar, 316.164.506 rupiah, tanjang bulan April 2019. Sebelumnya BPJS Kesehatan mengelontorkan dana sebesar 11 triliun rupiah untuk membayar hutang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar 1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada FKTP, termasuk yang dibayarkan kepada FKTP dan FKRTL yang berada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Sintang. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberi tekan.